Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel vlog Chandra Rizky saat ini saya sedang berada di Muara Baduk tepatnya di Kecamatan Pesanggaran di Kabupaten Banyuwangi teman-teman ya ini salah satu destinasi wisata favorit yang ada di wilayah Banyuwangi Selatan yuk kita lihat kita telusuri ada apa saja disini lokasinya seperti apa ya terus ikuti channel vlog saya jangan lupa like comment dan subscribe jadi kita akan berkeliling teman-teman saya menggunakan motor ya ini ya ini tempatnya di pintu masuk di Muara Baduk area Muara Baduk ini seperti ini lokasinya jadi kalau disini di depan di pinggir-pinggir pantai pelan-pelan ya disini banyak sekali orang mengejualan makanan es dan lain-lainnya nah coba kita lihat sisi dari sini ini dia lihat teman-teman jadi perjalanan ke Muara Baduk itu kurang lebih dari pusat Banyuwangi kota kurang lebih mungkin sekitar 2-3 jam ya teman-teman ya untuk sampai menuju ke sini nah ini Muara Baduk di sini disewakan tempat penyewaan apa itu tenda jadi jangan khawatir yang mau camping ke sini tanpa membawa tenda ada juga jasa penyewaannya kurang lebih satu malam itu 70.000 50-70.000 tergantung dari penawaran ya teman-teman ya nah ini dia areanya nah coba nanti kita berkeliling ke depan depan situ bagus itu nah ini dia saya disini sekarang sekitar pukul setengah lima pagi teman-teman jadi sedang apa namanya habiskan waktu sedang liburan disini teman-teman ini ini areanya cukup luas sebenarnya untuk dijadikan tempat camping ya nah ini nah ini dia bagus pokoknya kalian kalau kesini enggak akan rugi tempatnya bagus bersih masih 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 tenang ya tidak lumayan terjangkau karena tingkat masuk tadi hanya eh 5.000 rupiah saja itu sangat terjangkau nah ini Hai cuman yaitu masyarakat masih membiarkan hilang ternaknya untuk diternakan disini teman-teman ya sebenarnya apabila tempat ini sudah menjadi tempat wisata harusnya hal-hal seperti ini janganlah ya kalau bisa di tempat yang lain sayang jadi wisatawan males kalau tahu banyak kotoran sapi disini kotoran sapi atau kerbol disini ini saya naik motor ini kita mendekat kesana yang rame-rame itu ya jadi seperti muara seperti biasanya teman-teman ya ini kalau pada saat airnya pasang tidak surut ini bagus sekali cuman hari ini kondisinya pada saat pasang eh sorry pada saat surut ini dia jadi inilah teman-teman yang namanya muarambaduk ya ini muaranya pas di depan kita ini muaranya disana terlihat ya seperti kayak cermin yang teman-teman ya saking cernih airnya dan memang ini tepat sekarang ini jam hampir jam lima teman-teman yaitu sunset jadi cahaya matahari terkena pantulan dari cahaya matahari airnya ini nah ini ini penyewaan penyewaan apa namanya tenda ini ini dari sana ini seperti ini saja coba nanti kita lihat pantainya disana disini belah sana ya ada juga disini penyewaan perahu teman-teman apabila ingin berkeliling itu biaya per orangnya itu 10.000 rupiah kalian bisa berkeliling di sekitar area muarambaduk dengan menggunakan perahu atau kapal jukung kalau istilah masyarakat sini nah ini rame sekali rame sekali rame sekali kemudian banyak orang jualan juga jadi gak usah khawatir kalau kalian tidak membawa bekal karena memang disini sudah disediakan warung makanan kalian tinggal beli makanan disini hitung-hitung untuk membantu UMKM yang ada di masyarakat lokal di daerah sini teman-teman ini kita lihat kita berjalan teman-teman ya dari ujung ke ujung teman-teman ya ini dia ini oh aduh ternyata susah dilewati teman-teman karena memang motor sampai bisa jalan nah ini dia sebenernya sebenernya disini harusnya ada tulisan muara baduknya teman-teman cuman tulisan baduknya kok hilang ya hanya ada tulisan muara saja kemudian ada tertulis disitu pantai pandan sari nah pantai pandan sari itu tempatnya disana nah disanalah tempat dari pantai pandan sari teman-teman nah ini yuk kita coba kesana yuk yuk kita kesana yuk nah ini ini gunung apa namanya yuk gak tahu ini nah kita lihat kita mau kesana nah kalau kita lihat dari sana terlihat ya yang banyak-banyak orang pasang tenda tadi kita sudah berkiling yang disedari sana putar kemudian kita masuk ke jalan setapak kecil itu yuk kita lihat kesana yuk ini tuh yang dinamakan pantai pandan sari nah ini sebenernya kalau kita mau ke Green Bay atau ke Teluk Ijo dekat saja sebenernya bisa pakai lewat sana di pantai Raja Kusi nanti menggunakan jasa kapal menuju ke Green Bay insyaallah kita nanti kesanalah ya ini pantainya kemudian disanalah muaranya muarambaduk nah ini dia oke oke jadi itu tadi penelusuran saya di pantai muarambaduk dan di bukan pantai muarambaduk ya di muarambaduk dan di pantai pandan sari terima kasih telah menyaksikan channel vlog saya jangan lupa like comment dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya terima kasih sampai jumpa selalu dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih